Publik di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kembali diresahkan dengan maraknya aktivitas tambang timah ilegal di Dabok. Diduga beroperasi sejak lama dan melibatkan oknum aparat penegak hukum, aktivitas ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan kerusakan lingkungan yang memprihatinkan. Media Gerbang Group mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Polda Kepri, namun terkesan menemui jalan buntu. Polda Kepri beralasan Kapolda belum bisa ditemui dan Kabah Humas tidak berada di tempat, sehingga Gerbang Group diarahkan untuk berkomunikasi dengan Polres Lingga. Tanggapan Polda Kepri ini menimbulkan kesan saling lempar tanggung jawab dan enggan menanggapi wawancara dari media. Publik pun mempertanyakan komitmen Polda Kepri dalam menangani kasus ini. Sementara itu, Polres Lingga melalui kasih Humas Ibtu Indra Gunawan menyatakan akan melakukan penyelidikan dan turun ke lapangan. Namun, Ibtu Indra Gunawan menegaskan sejauh ini tidak ada permasalahan dan menilai kerjasama dengan pihak pemerintah berjalan baik. Besarnya potensi kerugian negara dan dampak lingkungan yang ditimbulkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk segera turun tangan. Publik menaruh harapan besar pada KPK dan aparat pendegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini. Tindakan tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. Penertiban tambang ilegal juga penting untuk menyelamatkan lingkungan dan menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang. Roniwar, Gerbang TV, Lingga, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!